Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita yang viral dan menjadi perbincangan publik mengenai virus corona perkembangan itu selalu diliput oleh media online media masa bahkan berita-berita online itu 70% itu membicarakan persoalan virus corona karena memang virus corona mewabah ini sampai beberapa puluh negara mengalami hal yang sama termasuk juga di Indonesia bahkan update terbaru teman-teman hari ini hari minggu bahwa jumlah pasien virus corona di Indonesia itu sudah 117 kasus ini kalau kita lihat di Indonesia kalau kita lihat teman-teman berita di kompas ini memang sudah menunjukkan bahwa pasien positif corona di Indonesia itu memang 117 dan ini memang harus perlu antisipasi semuanya agar wabah atau penyakit atau virus corona ini tidak menular lebih banyak lagi makanya beberapa orang ini punya pendapat ada lockdown ada kuncian agar tidak menyebar tetapi kalau kita melihat perkembangan yang ada di Jakarta kemarin Pak Anies ini menyampaikan bahwa di Jakarta tidak melakukan lockdown artinya tidak melakukan isolasi tidak melakukan kuncian terhadap warganya jadi warga tetap biasa melakukan aktivitas tetapi dikurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini berkumpul orang banyak jadi kalau tidak penting ini tidak perlu dilakukan bahkan Pak Anies mengatakan kalau resepsi pernikahan ini bisa ditunda silahkan ditunda artinya mengurangi resiko penyebaran virus corona dan teman-teman kalau kita melihat lagi di kumparan.com teman-teman ini Pak Anies mengatakan Jakarta tak lockdown tapi warganya kurangi kegiatan ini juga disampaikan oleh Pak Anies Baswedan kita lihat beritanya teman-teman di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar jumlah PES beberapa menit setelah pemerintah mengumumkan jumlah kasus positif corona di Indonesia menjadi 69 kasus sebanyak 4 diantaranya meninggal dan 5 sembuh ini yang disampaikan pengumuman oleh Pak Anies Baswedan bahwa Jakarta tidak melakukan lockdown tidak melakukan isolasi tetapi warganya diminta untuk hati-hati kalau warga Jakarta ini tidak perlu melakukan kegiatan ya tidak perlu dilakukan artinya kegiatan itu kalau bisa di rumah tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul dengan beberapa teman relasi langganan dan sebagainya nah berikut teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anies Jakarta tidak lockdown tapi minta warganya sebisa mungkin kurangi kegiatan di luar rumah kecuali urgent ucap Anies di balik kota Jakarta pada hari Jumat 13 Maret 2020 nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona yang ada di Jakarta tidak melakukan lockdown tetapi warganya diminta untuk tidak banyak melakukan kegiatan bersama nah teman-teman bicara lockdown ternyata ada juga para ekonom yang menginginkan Jakarta tidak melakukan lockdown karena 70% kegiatan usaha peredaran uang itu ada di Jakarta makanya para ekonom praktisi masalah bisnis ini meminta untuk tidak melakukan itu karena kalau Jakarta ini melakukan lockdown maka bisa mungkin akan terjadi krisis ini yang disampaikan okonom nah teman-teman kita lihat di kumparan ini ada judul yang cukup menarik ekonom tolak lockdown 70% uang berputar di Jakarta ini cukup menarik teman-teman kita baca sebentar peneliti ekonom ini akan berhenti 70% uang juga berputar di Jakarta ada pursa efek ada bank sentral lalu berisiko kalau kita mengambil langkah lockdown kata Bima kepada detek.com pada hari minggu 15 Maret 2020 nah itu teman-teman yang disampaikan oleh pengamat indef yang mengatakan perputaran uang itu ada di Jakarta karena kalau kita melihat teman-teman memang Jakarta sebagai pusat bisnis tentu di sana akan banyak kegiatan-kegiatan yang menyerap tenaga kerja kemudian yang menyerap perputaran keuangan di sana jadi kalau Jakarta melakukan lockdown ini sangat berisiko demikian yang disampaikan oleh Bima Yudhistira terkait lockdown masalah corona jadi ini saya melihat ada kesepahaman ada pemikiran yang sama antara para ekonom dengan Pak Anies Basvedan Pak Anies juga tidak meminginkan Jakarta lockdown ekonom juga mengatakan bahwa Jakarta jangan melakukan lockdown jadi sama-sama punya pemikiran untuk tidak melakukan isolasi wilayah Jakarta jadi masyarakat bisa masuk ke Jakarta masyarakat bisa kirim barang ke Jakarta dan orang Jakarta bisa kirim barang keluar ini supaya dilakukan secara normal tetapi menurut Pak Anies sekali lagi masyarakat yang tidak urgent keluar diminta untuk tidak keluar bahkan kalau kita melihat Solo ini sudah menerapkan libur sekolah teman-teman jadi kalau tidak salah selama 14 hari atau 2 minggu sekolah-sekolah diliburkan demikian juga di tempat lain juga sama artinya dengan cara seperti itu maka antisipasi penyebaran terhadap virus corona ini bisa di eliminir bisa dibatasi karena kalau masyarakat banyak orang berkumpul kemudian melakukan kegiatan bersama maka jika terdapat ada warga satu saja yang punya penyakit atau terindap virus corona ini berpotensi menyebar ke yang lain karena itu memang benar kegiatan-kegiatan seperti yang ada di Jakarta car free day misalkan ini disampaikan oleh Pak Anies supaya dihentikan sementara demikian juga ke monas ke museum ini menurut Pak Anies supaya ditutup dulu dan memang sudah ditutup agar masyarakat ini berkonsentrasi di rumah dan tidak melakukan kunjungan-kunjungan wisata nah teman-teman kita akan lihat berita terkait Pak Anies yang memberikan pernyataan terkait tempat-tempat wisata supaya ini ditutup Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai Sabtu 14 Maret menerapkan kebijakan baru dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan menutup tempat-tempat hiburan kebijakan penutupan tempat hiburan berlaku di wilayah DKI Jakarta penutupan tempat hiburan termasuk peniadaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day Gubernur Anies dalam keterangan di Balai Rung Balai Kota Jakarta Jumat sore 13 Maret meminta semua warga Jakarta untuk sebisa mungkin menghindari kegiatan di luar rumah warga diharapkan keluar rumah hanya untuk kegiatan yang sifatnya medesak kemudian milik Pemprov DKI Jakarta akan ditutup selama 2 minggu ke depan transportasi umum tetap berjalan HBKB atau car free day ditiadakan 2 minggu ke depan itu artinya kalau kegiatan pabisata ancol tutup ragunan tutup monas tutup museum yang dipegang oleh DKI tutup tujuannya apa meminimalkan kegiatan warga di ruang-ruang terbuka yang penuh yang penuh warga Anis menegaskan penutupan semua tempat wisata bertujuan menjaga penyebaran virus corona tipe 2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 hingga Jumat sore 13 Maret tercatat ada 69 kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan 2 diantaranya berusia balita itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anis Baswedan dalam rangka mengantisipasi juga pencegahan terhadap penyebaran virus corona jadi memang tempat-tempat wisata rekreasi bahkan car free day ini ditiadakan sementara dalam rangka apa tentu dalam rangka untuk supaya pencegahan virus corona ini bisa maksimal dan kita bisa bayangkan teman-teman kalau Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan tindakan seperti itu maka ini sangat mungkin penyebaran virus corona akan semakin bertambah karena per hari ini teman-teman sudah ada kasus 117 orang yang terjangkit virus corona dan ini bisa mungkin bertambah karena itu antisipasi seperti yang dilakukan Pak Anis Baswedan ini mendesak untuk dilakukan nah teman-teman terkait lockdown ini memang ada yang sepakat ada yang tidak sepakat tadi saya diskusi dengan teman-teman ini mengatakan bahwa masalah lockdown ini juga sangat penting menurut dia karena ini menyangkut masalah virus kalau virus ini bisa diisolasi bisa dikunci maka ini tidak menyebar dan itu saya pikir juga ada benarnya mengingat beberapa negara ini juga sudah melakukan lockdown kita lihat beritanya teman-teman dari kumparan dari kumparan ada berita teman-teman daftar negara yang melakukan lockdown akibat virus corona jadi ada beberapa negara yang sudah melakukan lockdown kita lihat teman-teman beritanya negara-negara mana yang sudah melakukan lockdown yang pertama adalah itali Italia ini sudah melakukan lockdown Pemerintah Itali memutuskan untuk lockdown atau menutup akses seantero negeri menara pisah Tujuannya untuk menjaga sebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas Kebijakan ini berlangsung mulai 10 Maret hingga 3 April 2020 Usai Perdana Menteri, Giuseppe Conte pada hari Senin 9 Maret sore waktu setempat Ini Itali sudah melakukan lockdown negaranya Jadi mengisolasi warganya tidak bisa keluar Yang dari luar negeri tidak masuk ke Itali Ini namanya lockdown, mengisolasi Dalam bahasa Inggrisnya adalah kuncian, dikunci Jadi kalau namanya dikunci itu ditutup, orang tidak bisa keluar, orang tidak masuk Biar warga atau masyarakat Itali ini melakukan penyembuhan, melakukan isolasi terhadap virus corona Ini yang dilakukan oleh Itali Kemudian yang kedua adalah Denmark teman-teman Denmark juga sudah melakukan lockdown Denmark dilaporkan memutuskan untuk lockdown akibat COVID-19 Denmark menjadi negara kedua di Eropa yang mengambil langkah tersebut setelah Itali Ini yang dilakukan oleh pemerintah Denmark Yang berikutnya adalah Filipina Ini Filipina juga sudah melakukan lockdown Presiden Filipina umumkan negaranya melakukan lockdown Pada hari Kamis 12 Maret 2020 Mereka melakukan penutupan akses untuk masuk ke negaranya itu Dengan penghentian perjalanan darat laut udara domestik ke dan dari Manila Jadi itu teman-teman yang dilakukan oleh Manila, Filipina melakukan lockdown Orang tidak bisa masuk ke Filipina dan orang Filipina tidak bisa keluar Ini lockdown, kuncian Berikutnya adalah Irlandia teman-teman Pemerintah Irlandia akan menutup semua institusi pendidikan dan kantor publik Sebagai tanggapan atas pandemi global virus corona Pengujian nasional akan dimulai 12 Maret hingga 23 Maret mendatang Nah itu teman-teman beberapa negara yang sudah melakukan lockdown Dan Indonesia hari ini belum melakukan lockdown Karena pemerintah punya kebijakan lain terkait mengantisipasi penyebaran virus corona Nah itulah teman-teman pembahasan sekitar virus corona yang penting Kita dan keluarga tentu harus menjaga Agar tidak tersuspek atau terkontaminasi atau kena virus corona Caranya sesuai dengan himbauan dari pemerintah Bahwa kita harus menjaga diri, menjaga tubuh agar tetap sehat Kemudian ada himbauan juga untuk mengantisipasi itu adalah dengan cuci tangan Kenapa dengan cuci tangan teman-teman? Karena dengan tangan ini, barang-barang itu, makanan-makanan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita Nah karena itu kalau tangan kita itu bersih Tangan kita itu tidak terkontaminasi Apa-apa yang kita makan ini tidak akan menjadi masalah Karena itu disarankan untuk selalu cuci tangan Itulah teman-teman beberapa tip terkait banjagaan dari virus corona Mulai dari lockdown, kemudian pembatasan kegiatan Himbauan tidak melakukan kegiatan di luar ini Ini adalah salah satu cara untuk melakukan penghentian terhadap virus corona Itu teman-teman yang kita bahas hari ini Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!